Intro Untuk kedua kalinya, Ashifa Putri, pengisi suara untuk figur Upin dan Ipin, kembali datang ke Jakarta. Maka lihatlah ekspresi Ashifa saat tiba di Jakarta beberapa hari lalu. Terlalu banyak. Senang nggak? Senang sangat. Jumpa kawan-kawan semua macam yeay. Senang. Tapi orang Ubiah tahu? Di Malaysia tahu? Tahu. Sifat. Ditinggalkan untuk apa sifat datang? Syilah datang untuk Mom & Kids Awards tu. Datang untuk menyampaikan. Misalnya Ubiah akan ada nyanyi lagu Ubiah suka-suka. Saksikan. Aaaaah! Oh! Aaaaah! Yeay! Ya kita menang! Yeay! Ya kita menang! Aduh! Ada kalah! Macau lah Mimik! Hampir 10 tahun jadi daber Upin dan Ipin, gadis berambut panjang itu tak kesulitan sama sekali. Berganti nada suara baik sebagai Ipin ataupun Upin. Simak saja aksinya ketika ditantang berdialog ala Upin dan Ipin break. Hai kawan-kawan, saya Ashila Putri, pelakon suara Upin dan Ipin. Betul-betul, bye! 6 tahun ni. Dari kelas berapa? Dari kelas... 10 tahun lah. Oh, 10 tahun. 10 tahun. 10, betul lah 6 tahun. Tak susah sebab suara dua sama je. Lain sikit je. Tepat-tepat, tepat, 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 bye! Mengapa setiap kali bicara sosok ibu, para selebritis pasti melo? Tepat, 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 t